Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur Puji syukur senantiasa kita panjatkan ya Kari dari Allah SWT Dan salam serta salam juga kita senantiasa panjatkan Kepada baginda kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Alhamdulillah saya sangat Senang sekali gitu ya, sangat bahagia Sekali bisa berkesempatan untuk Berdiskusi bersama di pagi hari ini Pagi minggu Yang harusnya jadwalnya kita Pagi minggu itu jogging-jogging santai Berkeringat-berkeringat santai Tapi untuk pagi hari ini kita joggingnya Jogging di pikiran kita lah ya Kita olahraga otak dulu sebentar kita Diskusi senang-senang dulu lah Hari ini pagi ini Terkait dengan kewirausahaan Produk skripistas kaula muda dan lain-lain gitu ya Alhamdulillah teman-teman Sebenernya saya gak nyangka sih Bisa diajak untuk Berdiskusi bareng buat bersama teman-teman yang Disini mayoritas dari Jogja ya Dari UNY dan ada beberapa juga yang dari Luar Jogja begitu dan itu Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi Pada pagi hari ini Dan untuk pada pagi hari ini juga Bukan berarti Saya yang memang akan Apa namanya Terus gitu ya Ngomong dan Apa namanya Menjelaskan sesuatu Tapi justru mungkin Saya yang bakal banyak belajar Kepada teman-teman gitu Di pagi hari ini Dengan berjalannya nanti Diskusi ke depan Oke Sebelum lanjut Saya akan coba Apa namanya Share dulu ya Share untuk Apa namanya PowerPoint saya Supaya Teman-teman juga bisa ada lihat Poin-poin Yang memang akan menjadi bahasa nanti Kedepan Kayak gitu Oke Oke teman-teman Diskusi kita kan Pagi hari ini Terkait dengan Apa namanya Menumbuhkan gitu ya Menumbuhkan jiwa muda produktif Kreatif dan inovatif Di era new normal Nah untuk itu Mari kita Satukan semangat Makanya ini saya Kasih cover yang berwarna merah Untuk menunjukkan semangat kita Pagi hari ini Dan ke depan Supaya kita tetap menjadi Ya anak muda yang memang Terus-terus bergerak Terus aktif Produktif Kreatif Inovatif gitu ya Dalam kondisi apapun Kayak gitu Nah sebelum dilanjutkan Kenalan dulu Karena kan Ya kita baru ketemu gitu Dan ini juga Kita ketemunya Melalui layar screen HP atau laptop Teman-teman gitu ya Nah ini Perkenalkan nama lengkap saya Muhammad Abdul Malik Panggil aja Malik gitu ya Saya sebagai Co-founder dari Gids Aventura Kemudian Owner Kojo Cloud Conveksi Dan Mi Ayam Raos gitu Nah ini teman-teman Buat yang mau sedikit Kepo sama saya di Instagram Boleh di Follow di Mo.abd Malik Dan juga Buat teman-teman yang pengen Lihat beberapa Coretan iseng saya Di WordPress Di blog gitu ya Boleh dikunjungi Di Lagiperlu.wordpress.com Oke Nah Sebelum lanjut lagi Kita pembahasan Yang lebih jauh Saya juga akan Sedikit sharing Apa namanya Perjalanan usaha saya Perjalanan bisnis saya Selama kuliah Dan sekarang juga Masih kuliah Teman-teman Masih skrip PC ya Jadi ini yang pertama Usaha yang saya jalankan Di tahun 2016 Itu di awal semester Saya masuk kuliah gitu Jadi Alhamdulillahnya Saya di awal kuliah itu Udah 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 Punya sesuatu lah Untuk Untuk dijalankan Kayak gitu Nah ini Usaha saya yang di 2016 ini Sampai sekarang juga Masih dan Ini bergerak di bidang Sosio Prener gitu ya Kewiraan sosial Di bidang pendidikan Jadi Kids Adventura Kami beri nama Perusahaannya Dan Untuk Program-program Dan Produk-produknya Teman-teman bisa lihat juga Disini ada Kita biasa rutin Setiap tahun tuh Satu sampai dua kali Mengadakan Pesantren kilat Dan liburan sekolah Untuk anak-anak SD gitu ya Baik itu untuk liburan Desember Mungkin liburan Saat bulan Ramadan Kayak gitu Dan juga ada Program sosial kami Jadi ketika ada Kami keuntungan Dari Keberlangsungan Atau Kegiatan pesantren kilat ini 25% nya kami alokasikan Untuk Mengadakan Kegiatan juga Kegiatan mengajar juga Di pelosok-pelosok desa Nah ini Kami beberapa Udah kami laksanakan Seperti Pandai Gelang Banten Kemudian Di Baduy ya Di Pelesirian Baduy Juga pernah Kemudian di Palu Ketika ada bencana Di Banten Yang ada bencana Juga tsunami itu Kita sempat mengajar disana Nah ini ada Beberapa produk juga Dari Kids Adventura Ada Permainan edukatif Untuk anak-anak Board game Kayak kalau teman-teman Mungkin Sering juga ya Main Apa namanya Kartu Uno Nah ini semacam Inovasi juga Dari Kartu Uno Cuma kita lebih fokus Ke pengembangan Untuk permainan literasi Jadi ini Yang pertama itu Ada kartu Kids Adventura Itu kartu pemenggalan kata Kemudian yang kedua Ada kartu kalimat Jadi disana Itu lebih seru lagi Buat teman-teman Yang pengen Tahu ini Board game-nya seperti apa Boleh juga nanti Di kepoin di Instagram-nya Kids Adventura Dan ada juga Parfum Kids Adventura Ini parfum Sebenarnya segmen utamanya Untuk anak-anak Tapi banyak juga Justru teman-teman saya Para mahasiswa Yang seneng juga Sama parfum ini Karena memang Wanginya yang Tahan lama Kemudian seger banget Aroma-aroma Buah-buahan yang Menyenangkan lah Jadi ketika kita kuliah Ketika kita bermain Seneng aja gitu Bawaannya Kayak gitu Ini Kids Adventura Kemudian selanjutnya Ini kojoklot konveksi Yang saya dirikan Bersama dua teman saya Dari mahasiswa Unpad Ini didirikan ketika Pada tahun 2018 Saya waktu itu Kalau gak salah Semester tiga lah Nah ini Cukup unik juga Perjalanan saya Mendirikan ini Karena memang dulu Awalnya Teman saya yang dari Unpad ini Dia udah bergerak Sebelumnya di konveksi Dan ikut ke konveksi Orang gitu Dan ketika dia Dapat orderan Kaos partai Waktu itu Dan meminta Saya untuk Membuatkan desain Untuk membuat Kaos partai tersebut Nah ketika saya Buatkan desainnya Udah jadi Beberapa opsi Pemilihan desain Eh ternyata Proyek tersebut Malah gagal gitu Dan alhamdulillah Baiknya atau Ya kerennya teman saya ini Dia bertanggung jawab lah gitu Dia walaupun Proyeknya gagal Tapi tetap bertanggung jawab Istilahnya Memberi upah gitu ya Kepada saya Atas desain yang udah saya buat Nah ketika kita bertemu Itu Pertama kali juga kita bertemu gitu Sebelumnya belum pernah mengenal Karena dikenalin sama teman juga Nah dari situ Kita ngobrol banyak Diskusi banyak gitu ya Dan bukan fokus ke masalah Yang proyek gagal Tapi malah Teman saya ini curhat juga Konveksi berjalannya seperti apa gitu Karena dia juga Masih ikut sama orang Banyak permasalahan Seperti-seperti ini Dan Akhirnya kita memutuskan untuk Udah lah kita coba Buat sendiri aja konveksi gitu ya Kita gerak sendiri Walaupun memang kita gak ada Modal materi Sedikitpun gitu Dan kita memulai usaha ini Dengan keberanian Keyakinan Modal kemampuan Modal riset Dan modal Ya kita beraniin aja gitu Dan Alhamdulillah berjalan sampai sekarang gitu Untuk konveksi ini Kemudian nah ini Mie ayam raus ini Timbul atau Apa namanya Dihasilkan ketika masa pandemi malah Jadi Ketika masa pandemi Usaha kids aventura Karena basisnya event Dan juga Bersama anak-anak gitu ya Kegiatannya bener-bener total Berhenti Kemudian Konveksi juga beberapa Di bulan April Ketika puncaknya pandemi Itu bener-bener merosot Dan Tapi alhamdulillah Kami menyiasatinya Dengan program donasi APD Dan itu Berhasil terkumpul Donasi APD tersebut Bersama mahasiswa juga Open volunteer Sekitar 100 juta Itu dananya yang terhimpun Dan Kami distribusikan Untuk Memproduksi Hazmat gitu ya APD kepada Tenaga medis yang ada Di seluruh Jawa Barat Nah ketika Kami Apa namanya Mengalami Penurunan di produksi Kemudian di konveksi Kita gak bisa Kayak gini terus nih Kita harus Mentor otak terus Kita harus Mencari sesuatu yang baru Yang bisa kita gerakan lagi Untuk menutupi Kekurangan kita gitu Atau ya istilahnya Kerugian-kerugian kita Akhirnya timbulah Mie Ayam Raus ini gitu Jadi si Usami Ayam Raus ini juga Awalnya Karena kita melihat Teman kita Yang sedang menganggur Ketika itu Karena pandemi juga Dan dia memang Punya basic Seneng masak lah gitu Akhirnya kita aja Kolaborasi Dia yang menggerakkan kedai Yang mengurus kedai Kami yang Men-support untuk Permodalannya Seperti itu Oke itu Beberapa Singkat perjalanan Usaha saya gitu ya Sejak 2018 Sejak saya pertama Masuk kuliah Sampai sekarang gitu Oke nah Kemudian ini Sebenarnya Mungkin yang teman-teman Tunggu juga gitu ya Kuliah jalan Tapi cuan tetap Perdatangan gitu Gimana sih caranya gitu ya Supaya Kuliah jalan Enjoy belajar Santuy Tapi tetap dapat Penghasilan juga gitu Nah untuk itu Kita harus Bisa memanfaatkan Apa yang kita punya nih Dan yang paling dekat Dengan kita Gitu saat ini Ya kita tahu Bahwa kita hampir semua Mahasiswa itu Udah memiliki Gawai gitu ya Atau gadget Dan Sebisa mungkin Kita jangan sampai Menggunakan gadget ini Cuman ya untuk Lihat-lihat status orang Cuman lihat-lihat Pira-pira Apa Komedi-komedi TikTok doang Itu boleh Sebenarnya Boleh banget Untuk menghibur diri kita Untuk relaksasi Tapi ya Itu sesekali aja gitu Jadi Jadikan itu tuh Hal-hal hiburan seperti itu Seringan sehat aja gitu Cuman Yang utamanya kita Gimana caranya Dari si handphone Yang kita punya Bisa menghasilkan cuan Bisa menghasilkan Uang untuk Memenuhi kebutuhan kita Sehingga kita tidak Bergantung lagi Kepada orang tua Ketika kita kuliah Kayak gitu Nah ini yang pertama Teman-teman bisa manfaatkan Si handphone teman-teman Atau gawai teman-teman ini Untuk menjadi reseller Atau dropshipper Nah jadi Mungkin teman-teman juga Udah pada sering denger ya Istilah reseller Atau dropshipper ini Tinggal teman-teman Memberanikan diri aja gitu Kalau yang belum Kalau yang udah ya Tinggal dikembangkan lagi Bagaimana Strateginya ke depan Seperti apa gitu Jadi teman-teman bisa Menjadi reseller Dan dropshipper Nah reseller ini Masih memerlukan modal Untuk membeli barang Kayak gitu ya Karena sistemnya kan Dia nyetok barang Kita beli dari orang Kita jual lagi Nah kalau si dropshipper Justru kita bisa dikatakan Hanya modal handphone Dan kuota internet aja gitu Karena kita hanya jadi Penyalur untuk Toko yang menjual Barang tersebut gitu Jadi ini bisa lebih Meminimalisir modal kita Untuk menjalankan usaha ini gitu Dan ini Modalnya sih Keinginan Tahuan kita aja gitu Riset kita Bagaimana Perkembangan Trend-trend yang ada Di beberapa platform Marketplace ini gitu ya Teman-teman juga bisa Observasi di sana Kalau teman-teman Pengen cari tahu lagi Lebih detail terkait dengan Reseller Ataupun dropshipper ini Boleh juga Banyak banget Tutorialnya di Youtube gitu Jadi Saya hanya untuk Membuka gerbangnya aja Jadi teman-teman yang akan Menjelajah lebih jauh Untuk menjadi reseller Ataupun dropshipper Nah kemudian Selain itu juga teman-teman Bisa memanfaatkan Jasa skill Atau kemampuan teman-teman nih Jadi Karena saya Apa namanya Mempunyai keahlian Di bidang desain gitu ya Jadi dulu juga Ketika kuliah saya Sering menerima Orderan-orderan Desain-desain grafis gitu Baik untuk Misalkan bikin kaos Ataupun desain poster Dan sebagainya itu Saya manfaatkan gitu Istilahnya Jual skill kita lah gitu Kepada orang Kalau misalkan Wah Saya belum ada Atau belum ketemu nih Skill apa yang bisa saya jual Teman-teman punya hobi apa gitu Nah ini Teman-teman bisa Gunakan juga Hobi teman-teman Bisa menjadi sumber pendapatan Teman-teman gitu Karena Apa namanya Kita tahu juga Di Jawa Barat Tapi gak tahu Di Jogja gitu Yang sedang tren tuh Hobinya apa gitu Jadi di Jawa Barat sendiri Khususnya di Bandung Lagipada Apa namanya Hypenya gitu ya Lagipada seneng-senengnya Bikin aquarium Apa Bikin aquarium Melola aquarium Bikin ya gitulah Hobi-hobi terkait dengan aquarium Dan itu juga bisa Teman-teman jadiin bisnis gitu Ketika misalkan teman-teman Membuat setting aquarium Aquascape gitu ya Ada kayak hutan-hutan gitu Itu bisa teman-teman jual juga Dan itu Keuntungannya besar sekali gitu Selain itu juga Misalkan teman-teman Yang perempuan Yang cewek-cewek Yang mbak-mbaknya mungkin Seneng buat-buat kerajinan Bisa juga tuh Buat mekramu ya Mungkin teman-teman Udah pada tahu tuh Mekramu atau apa Buat yang belum tahu Bisa dilihat di gambarnya Itu jadi kayak Kerajinan dari tali gitu ya Tali temali Menjadi gantungan kunci Dan sebagainya Atau bisa juga membuat Ya craft crafting lah Kayak misalkan Bikin danbow gitu ya Boneka-boneka Dari karton Dari duplek Kertas duplek Dan sebagainya Kayak gitu Ini cara kita untuk Merauk penghasilan lah Selagi kita berkuliah gitu Nah Kemudian kita bakal langsung Memasuki ke pembahasannya Lebih-lebih Menuju ke kewirausahaannya gitu Sebelum menuju ke sana juga Karena kita memang sekarang Saat ini sedang di masa pandemi gitu ya Pandemi belum benar-benar Bersih 100% gitu Dari Indonesia ini Mudah-mudahan Sebentar lagi Atau dalam waktu dekat Si pandemi ini Bisa pulang kampung lah gitu Ke negara asalnya di Cina gitu ya Mudah-mudahan gitu Dan Selama pandemi ini Kita juga Sering dengan Isra new normal Nah ini Harus kita siasati dengan Ya adaptasi lah Kebiasaan baru kita gitu Karena memang Dengan adaptasi kebiasaan baru ini Kita bisa menyesuaikan Dengan pergerakan Zaman Atau pergerakan Di lingkungan Situasi itu seperti apa gitu Karena kalau Kita tidak bisa mengingkuti Atau beradaptasi Dengan kebiasaan baru ya Tunggu aja Kita bakal ketinggalan Sama orang-orang yang memang Sudah bisa beradaptasi Seperti itu Nah kemudian Peluang dan tandangan Usaha apa sih Di masa new normal Itu ada apa aja gitu ya Nah ini Saya coba buat Mapping sederhananya gitu Jadi ketika saya Apa Mencari sebuah pulang baru Itu biasanya Saya memetakkan Apa yang saya lihat Apa yang saya dengar Apa yang ada di lingkungan Sekitar saya Kedalam secara cikertas gitu Karena memang Gaya belajar saya visual gitu ya Jadi senang buat Coret-coret kayak gitu Jadi ini Trik sederhana Untuk membuat Pemetaannya tersebut Peluang usaha Di masa pandemi Nah ini topik utamanya Nah teman-teman bisa buka nih Di lingkungan sosial kita Ada siapa aja Misalkan ada orang lain Atau orang baru Yang baru kita kenal Kemudian ada keluarga Tentunya Ada tetangga Ada teman Nah dari lingkup-lingkup Lingkungan sosial kita ini Bisa menjadi peluang usaha juga Buat kita Misalkan kita baru Kenal orang baru gitu ya Kayak saya dengan Teman saya tadi Yang dari UNFA Menjalin kerjasama Membuat sebuah usaha baru Itu bisa juga gitu Atau teman-teman Yang punya keluarga Yang punya mamah Yang senang masak Bikin gorengan Bikin kue-kuehan Itu bisa juga kita manfaatkan gitu Ketika mamah bikin sesuatu gorengan Kita bantu jual Di Instagram Atau di UI Itu kan Bisa menjadi peluang usaha juga gitu Selain itu juga dari tetangga Misalkan tetangga kita Jaga lukis nih Tapi beliau misalkan Udah tua Beliau tidak tahu Cara menjualnya Nah kita bisa kerjasama juga Sama si bapak pelukis ini gitu Jadi misalkan Pak Oke pak Lukisan bapak keren banget Saya suka dan saya yakin Bakal banyak teman-teman saya Yang suka gitu Lukisan bapak saya jual Kemudian saya bantu Untuk menjualnya Kita sharing profit pak gitu Kita bagi hasil gitu Jadi Ya istilahnya kita Memanfaatkan apa yang ada Lingkungan sekitar kita gitu ya Dengan cara apapun gitu Dan Dengan bagi hasil itu Menjadi salah satu solusi juga gitu Kemudian Dari teman juga kan Bisa misalkan Temannya ada yang punya Perkebunan sayur Kita coba kerjasama Bagi hasil juga Kita jualkan secara online Kayak gitu Itu bisa juga gitu ya Nah cuman yang terpenting Dari kesemua ini Ketika kita udah memiliki sebuah Oke Aku mau ini nih Usaha ini nih Ya harus langsung dieksekusi gitu Mulai aja dulu gitu Jangan terlalu ribet Mikir oh ini takut gak laku Takut apa Mulai aja dulu gitu Nanti kita bakal tau prosesnya Seperti apa Kayak gitu Nah selanjutnya Bagaimana sih cara kita Survive berwirausaha Di masa new normal ini gitu ya Ini sebenernya khusus Untuk yang teman-teman Yang udah Usahanya udah berjalan gitu ya Udah lumayan Mungkin 1 bulan 2 bulan Atau mungkin udah 1 tahun 2 tahun Ini bisa diterapkan gitu Bagaimana cara kita survive Berwirausaha di masa new normal ini gitu Nah yang pertama Teman-teman jangan sampai Terbelanggu dengan keadaan gitu Jangan sampai kita latah Atas keadaan yang ada Di sekitar kita Misalkan ketika pandemi Ketika orang-orang Ribut Aduh gimana ini Aduh pekerjaan saya gimana Aduh usaha saya gimana Kita jangan Fokusnya jangan kesana gitu Jangan habiskan RG kita Untuk memikirkan hal itu Tapi Kita coba Optimalkan Pikiran RG kita Untuk hal-hal yang Bener-bener solutif gitu Dan Coba kita optimalkan The power of Kepepet ini gitu Karena kita pandemi Kayak gini kan udah kepepet nih Jadi Biasanya ketika kita kepepet tuh Ide-ide Brilliant kita bakal muncul gitu Dan Kita juga tentunya harus Banyak belajar Dan update informasi Baik dari media mainstream Kayak televisi, radio Dan sebagainya gitu ya Dari podcast juga banyak gitu Dari youtube dan sebagainya Nah kemudian yang kedua Harus bisa beradaptasi Dengan kebiasaan baru Tentunya ini Karena memang situasinya juga Tidak senorma Biasanya kita harus Bisa adaptasi juga Kebiasaan baru Baik dengan Apa terkait dengan Cara marketingnya Atau deliverynya Gaya barunya itu Harus kita sesuaikan juga gitu Dengan keberjalanan usaha kita Seperti itu Nah kemudian Harus memiliki critical thinking Atau Kritis melihat Sekitar dan membuat pola Yang seperti saya lakukan tadi gitu ya Ketika kita melihat sesuatu Oh Tetangga saya ada ini Oh ada ini Coba petakan Kita coba petakan Baru kita ambil kesimpulannya Baru kita eksekusi Kayak gitu Ini Beberapa cara kita Untuk bisa survive gitu ya Berwirausaha di masa new normal Nah selanjutnya Terus gimana sih gitu ya Strategi bisnis Di era new normal ini Jadi Sebelum Langkah ke strategi Ini yang sering saya katakan juga Di beberapa kesempatan Bahwa Di dalam menjalankan bisnis Atau wirausaha itu Hal yang pertama Harus kita gitu ya Harus teman-teman tanamkan tuh Mental dagangnya dulu teman-teman Jadi Karena dengan mental dagang ini Ketika kita sudah memiliki Mental dagang yang sudah terbentuk Usaha dalam kondisi apapun Dengan tekanan apapun Akan terus berjalan gitu Dan kita akan selalu Menemukan gitu ya Celah-celah apa saja sih Yang bisa kita manfaatkan Kayak gitu Karena Kalau kita belum memiliki mental dagang ini Kita akan mudah Ngeluh Mudah Prustasi Mudah Banyak Banyak Jadi ketika mental dagang sudah terbentuk Kondisi apapun Serugi apapun Lagi nurun apapun Kita tetap suruh Kita tetap mencari celah Apa yang bisa kita manfaatkan Nah selanjutnya Yang pertama Strategi untuk Yang Apa namanya Strategi di Berwirausaha di Masa pandemi ini Yang pertama Kita harus optimalisasi Media sosial kita gitu Karena memang Ya Dengan pandemi Otomatis Orang-orang masih banyak Yang berkegiatan di rumah gitu ya Dan itu Antara intens orang-orang Dengan gadgetnya Dengan gawainnya Itu lebih-lebih banyak gitu Dan itu Bisa menjadi peluang Untuk kita Meoptimalisasi Media sosial yang kita miliki gitu Yang pertama Misalkan Kita update Update aktivitas usaha kita Di story pribadi Itu untuk Mempersonal branding kita Bahwa misalkan Wah si Kak Malik ini sering Update terkait konfeksi Wah si Kak Malik ini sering update Tentang mie ayam Nah itu Saya jadwal tuh Tiap minggu hari ini Hari ini Tentang apa Tentang Itu akan Membentuk personal kita gitu Ketika orang ingat Kak Malik Oh ingat Dia punya mie ayam Oh ingat Dia punya konfeksi Oh ingat Dia punya kids adventura Kayak gitu Jadi Ini untuk membentuk Personal branding kita Jadi update story Jangan cuma selfie-selfie doang Gitu-gitu ya Melet-melet doang gitu Jadi Ya optimalisasi lah Media sosial Untuk meraih keuntungan juga Buat diri kita gitu Nah yang kedua Buat giveaway Untuk mendapatkan impression Dari customer gitu Nah si giveaway ini juga Gak usah mewah-memwah Kayak Apa giveaway Iphone dan sebagainya Kita mempahatin aja Apa yang kita punya gitu Kayak misalkan Produk-produk kita Ya udah yang Lama tidak terjual Itu bisa kita Kasih aja gitu Ke customer kita Dengan cara giveaway Dan sebagainya Ini meningkatkan Engagement juga Dengan customer kita gitu Dan kemudian yang ketiga Beranikan diri Untuk mencoba beriklan Di akun media daring Kayak Instagram Ads Facebook Ads Google Ads gitu ya Ini untuk yang teman-teman Emang mempunyai Pengelolaan keuangan Yang udah cukup baik gitu Ini bisa teman-teman Coba juga gitu Untuk optimalisasi Usaha teman-teman juga Yang keempat Coba pelajari Dan gunakan juga Email marketing ini Untuk direct kita Direct penawaran Misalkan langsung Ngasih penawaran Ke instansi pemerintah Atau ke instansi kampus Ke komunitas Dan sebagainya gitu ya Nah kemudian yang kedua Kita harus terus-menerus Melakukan riset Setiap hari gitu Ini jangan sampai Ketika misalkan Kita lagi di jalan nih Manfaatkan waktu kita di jalan tuh Untuk riset juga Apa yang kita lihat Kita renungkan Kita petakan di dalam otak kita Apa nih yang bisa kita manfaatkan Atau apa yang bisa kita Ambil hikmahnya Dari apa yang kita lihat Ketika kita misalkan Lagi di perjalanan gitu Nah ini riset lingkungan sekitar Kemudian riset habit Orang-orang Orang-orang lagi pada seneng apa nih Oh orang-orang di lingkungan sekitar Saya emang lagi pada seneng Akwarium Oke kita coba Bikin akwarium yang unik Misalkan kayak gitu Atau misalkan Riset juga potensi Yang dimiliki internal Dalam diri kita Maupun eksternal gitu Yang bisa kita manfaatkan gitu Nah selanjutnya Yang ketiga ini Kolaborasi Jadi di jaman sekarang tuh Kita gak akan bisa Sustain Kita gak akan bisa Terus berdiri Kalau kita gak berkolaborasi Dengan bisnis-bisnis yang lain Atau dengan teman-teman yang lain gitu Karena ya Mau gak mau Kita dengan menghadapi Perkembangan yang sedemikian Udah kompleks banget Ini kita harus bisa berkolaborasi gitu Untuk menguatkan Pondasi usaha kita gitu Untuk melebarkan sayap kita Dan juga Untuk mengenalkan Lebih banyak lagi Orang-orang gitu Terkait dengan Usaha yang kita miliki Jadi kita bisa kumpulkan Portfolio dan aset kita gitu Dengan berkolaborasi ini Untuk Apa namanya Mengembangkan usaha kita Dan juga bisa bekerjasama Lintas bidang Atau sektor usaha gitu Jadi ketika saya misalkan Usaha konveksi Kemudian kolaborasi Dengan tukang sablon Nah itu kan masih Satu jalur gitu ya Saya juga mencoba Untuk berkolaborasi Dengan lintas bidang Kayak misalkan Saya punya konveksi Kemudian saya kerjasamanya Dengan tukang nasi goreng gitu Itu kan Nabrak banget gitu ya Konsepnya Tapi itu Bagus banget Untuk nge-branding Si perusahaan kita Jadi di tempat nasi goreng tersebut Kita pasang banner Kayak gitu Terus kita kasih seragam rompinya Buat si emang nasi gorengnya Kayak gitu Itu menjadi salah satu Bentuk kolaborasi gitu Nah ini yang selanjutnya How to be produktif Kreatif dan inovatif gitu ya Ini menjadi tema utama kita Jadi bagaimana Cara kita produktif Kreatif dan inovatif Nah sebelum ke produktif Kita juga Saya teringat Kata-kata Bang Ricky Elson Bahwa sebelum kita Membangun negeri Kita bangun diri juga Bangun diri dulu gitu Dan sebelum kita mendiri Kita bangun pagi dulu gitu Jadi Kalau kita Bercita-cita Atau ingin produktif Bangun pagi dulu itu Yang harus syarat utama Kalau misalkan Bangun pagi aja Belum bisa teratur Jangan harap Bisa produktif gitu Karena ya itu menjadi penentu Itu menurut Pemahaman saya gitu Nah yang pertama Langkah-langkahnya Untuk bisa kita menjadi Seorang yang produktif Kreatif dan inovatif Tentu yang pertama Mental dulu gitu ya Mental yang tadi Kita punya mindset seperti apa Kemudian Kita punya motivasi seperti apa Itu perlu kita bangun Kemudian setelah mental Kita udah punya Udah keyakinan udah punya Habit kita udah baik Nah baru Kita buat planning Atau riset gitu ya Dengan Dengan kedua ini Baru akan terbentuk Sebuah produktifitas kita gitu Kemudian Setelah kita Mental udah ada Planning udah-udah Udah dibuat gitu ya Riset udah ada Kemudian doa gitu Doa untuk Eksekusi Apa yang udah Kita rencanakan sebelumnya gitu Jadi Nah ketika Eksekusi inilah Hal-hal kreatif Hal-hal inovatif Itu akan terbentuk gitu Jadi Tentulah dengan Sebelum eksekusi Kita harus tetap berdoa Karena kita ya Manusia cuma bisa berencana gitu ya Tetap yang di atas gitu ya Yang akan menentukan Kita akan seperti apa Yang penting Kita tetap berusaha Sekuat tenaga lah Untuk memaksimalkan Apa yang sedang kita kerjakan gitu Dan yang terakhir ya Ketika kita udah eksekusi Ya udah Pasahin aja kepada Allah Kepada Tuhan kita gitu Apapun hasilnya itu Hak prerogatif Tuhan lah gitu Untuk terkait hasil Yang penting Tugas kita mah Sebagai manusia Ya berusaha Bersembuh-sembuh Kayak gitu Nah teman-teman Saya gak akan terlalu banyak bicara lah Yang penting kita banyak diskusi Supaya lebih santai juga Gimana Siap membangun bisnis Di era new normal Let's do it teman-teman Langsung aja kita mulai Oke segitu paling teman-teman Pemaparan dari saya Kita lebih banyak Berdiskusi aja ya Kedepannya Supaya lebih cair Supaya lebih Real Real gitu ya Berdiskusi berdasarkan pengalaman Berdasarkan temuan teman-teman Di lapangan dan sebagainya Oke seperti itu teman-teman Mangga kita Langsung masuk ke acara diskusinya aja Halo 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 Panitia Ayo kita berdiskusi Aktif Terus Terus Oke Dengan mas siapa ini Mas MC Namanya Mas MC Mas Yoga Oke mas Yoga Terima kasih banyak Mas Yoga Atas pertanyaannya Nah gimana sih gitu ya Langsung saya jawab aja gitu ya Supaya lebih interaktif Bagaimana caranya Untuk kita Memilih toko yang Baik gitu ya Nah ini balik lagi Kita harus bisa Mengeluarkan effort kita Lebih jauh Untuk melakukan riset gitu ya Karena kalau kita gak riset Ya kita gak akan tahu Toko mana yang baik gitu ya Kita riset Misalkan dari rating Si toko tersebut Kemudian Dari mana Apa namanya Si toko tersebut Mendapatkan barang gitu ya Itu bisa kita riset juga Kemudian Kita lihat Apa Komen-komen di Si halaman tokonya tersebut Seperti apa Apakah Dapat Apa namanya Penilaian yang baik Atau seperti apa Atau ada beberapa keluhan Nah itu Kita riset Kita bandingkan Antara toko satu Dengan toko yang lain gitu ya Jadi banyak toko Misalkan Toko berbeda Tapi menjual produk yang sama Itu kan Misalkan dengan harga yang sama Atau harga yang lebih rendah Itu kita riset juga tuh Yang mana yang lebih Sering diakses Atau sering dibeli lah gitu Oleh Oleh si customer gitu Dan biasanya sih Untuk Apa Indikator utama Untuk kita supaya Oh riset lain ini Baik nih Kita coba lihat aja Yang udah Dalam tanda petik Star riset itu Udah menjadi salah satu indikator gitu Kalau di Shopee gitu Jadi Teman-teman Ya balik lagi Harus melakukan riset Baik itu dari Apa namanya Feedback dari customer Ataupun riset dari produk-produknya juga Atau misalkan Teman-teman Lebih niat lagi ya Beli dulu produk Si toko ini gitu Jadi kita Istilahnya gak akan Menjual kucing dalam karung gitu Ketika kita Udah belikan kita tahu Kualitas produknya seperti apa Packagingnya seperti apa Sehingga Ketika kita menjadi dropshipper Juga kita gak jolim lah gitu Sama pelanggan kita gitu ya Karena Memang udah Kita pastikan si toko tersebut Terpercaya gitu Produknya bagus Pelayanannya juga baik Kayak gitu Jadi Balik lagi ke riset Sikal untuk kita mengetahui Bagaimana Si toko ini Baik atau enggak Kayak gitu Gitu Mas Yoga Gimana Ada yang perlu dikonfirmasi lagi Atau Boleh ke topik yang lain Juga boleh Atau sudah cukup Boleh banget Ya teman-teman Disini teman-teman Siapa aja nih Yang udah pada Punya wira usaha Atau udah Jualan-jualan kecil gitu Di kampus Saya juga dulu Waktu Ini sambil nunggu pertanyaan teman-teman ya Saya juga dulu Waktu di kampus Saya gak cuma kuliah doang gitu Saya Apa Sempat bawa juga Produk-produk minuman Ke kelas gitu Jual-jual ke teman-teman Itu menyenangkan sih Buat saya Dan itu Salah satu cara juga Untuk mengembangun Si mental dagang tadi gitu Karena Ketika kita udah mencoba Berjualan secara langsung Itu bakal kerasa tuh Bagaimana penolakan orang-orang Bagaimana penerimaan orang-orang Itu bakal kerasa Dan dari sana Mental kita bakal kebangun gitu Kayak Kalau misalkan di Bandung tuh Suka ada pasar tumpah Atau pasar senen Pasar kamis Jadi Pasar tumpah setiap hari apa gitu Itu baru ada pasar Itu bisa kita jualan disana gitu Gak tau nih Kalau di Jawa gimana Ada pasar tumpah gitu gak Mas Yoga Bisa dicoba Di lingkungan kampus Juga biasanya ada sih Kalau di Bandung Oh bokeh Boleh Gimana Mbak Santi Sip Terakses dengan jelas Mbak Oke terima kasih Mbak Sipti ya tadi Eh Ya Mbak ya Makasih banyak Atas pertanyaannya Langsung saya jawab juga gitu ya Terkait dengan Misalkan kita udah Ini juga beberapa kali Saya alami gitu ya Walaupun kita Udah beriklan Kita udah Oh menawarin sana sini Tapi Ternyata masih sepi Ya kita harus Apa namanya Melakukan evaluasi nih Apa nih yang kurang gitu ya Apa yang memang Belum sampai nih ke Customer kita Apa yang memang belum cocok Dengan customer kita gitu Kayak misalkan Kita evaluasi dari Cara penyampaiannya Atau misalkan Kita evaluasi dari Konten iklan kita Udah pas belum nih Sama segmentasi Usaha kita gitu Maksudnya segmentasi itu Siapa sih yang akan menjadi Pembeli kita itu Harus kita planningkan juga Di awal gitu ya Karena Ketika kita udah Tahu siapa orang Yang akan membeli ini Kebiasaannya orang ini Itu seperti apa gitu ya Hobinya seperti apa Itu akan lebih mudah Untuk kita Menjual atau menawarkan Produk-produk kita gitu Dan itu Kemungkinan untuk Penjualan itu Bisa cepat gitu Tapi Ketika kita masih Abu-abu nih Segmentasi kita siapa Orang-orang yang akan menjadi Calon pembeli kita siapa Biasanya itu menjadi Hambatan juga untuk kita Jadi ketika misalkan Kita buat iklan gitu ya Buat iklan udah kita Wow udah dibikin konsep Bagus banget Udah kekinian banget gitu Dari pengambilan fotonya Dari kemudian takarir Atau captionnya itu Udah menarik banget Tapi ketika kita Misalkan post di Facebook Misal gitu ya Nah ternyata si Facebook ini Orang-orang yang ada disini tuh Orang-orang tua gitu kan Gak masuk gitu ya Konsep yang kita tawarkan Dengan segmentasi pasar Yang ada disana gitu Jadi Kita harus bisa Menyesuaikan dengan hal itu gitu Jadi setiap Iklan yang kita lakukan Penawaran yang kita lakukan Itu bener-bener Pas dengan Segmentasi pasar kita gitu Atau orang yang akan Membeli produk kita Kayak gitu Jadi ketika kita Apa namanya Mengalami Apa Stagnan Atau misalkan Kok masih gini-gini aja gitu ya Padahal Udah iklan sana-sini Udah promo sana-sini Udah bilang ke temen-temen Udah share di grup-grup Semua grup yang ada di HP kita gitu Tapi kok masih sepi Nah itu Kita harus evaluasi gitu Nah Mental Apa namanya Ketika kita ada rasa down Itu manusiawi Itu sebenarnya Kita terima dulu Oke Saya down Misalkan Oke saya down Oke saya Sedikit meredung dulu Saya misalkan Ya menyesal dulu sedikit Itu wajar manusiawi gitu ya Insting dari seorang manusia kan Ada Ada ngedown Ada semangat dan sebagainya Itu kita terima dulu Nah Tapi jangan sampai kita larut disana gitu Jangan sampai ketika ngedown Udah weh putus sih Tinggalkan weh jualannya gitu ya Ditinggalin aja jualannya Jangan sampai seperti itu gitu Tapi Balik lagi Ketika kita ngedown Itu justru momentum kita Untuk ngebangun Mental dagang kita tadi gitu Karena Ya dalam berwirausaha Ketika kita mental dagangnya Udah kebentuk itu Dalam kondisi apapun Kita bakal bisa survive gitu Karena Namanya berwirausaha Berdagang gitu Ya jangan harap Bakal terus dapet keuntungan gitu Pasti ada Naik turunnya Pasti ada kita kadangkala rugi Kayak itu Harus kita pahami dulu Sejak awal Jadi ketika kita rugi Oke Saya sekarang rugi Apa nih yang apa Harus saya lakukan ke depan Supaya gak rugi lagi Kayak gitu Jadi kita evaluasi Ketika memang Apa yang sudah kita lakukan Ternyata belum optimal gitu Jadi Itu sih intinya Jadi harus bener-bener kita Memiliki mental dagang Yang kuat dulu gitu Supaya Tidak terbelanggu Atau Tidak Apa namanya Berlalut dalam Kengedonan tadi gitu Gitu mbak Gimana Masih perlu ada Tambahan Atau dari mbak juga boleh Kalau ada feedback lain Mbak Santi gimana Oke Makasih juga mbak Santi Udah berdiskusi Selanjutnya tadi Mas siapa Oke Mantap Ini Oke Ini Oke Makasih mas bagus Ini saya juga sempat Dengar istilah dari Mas Panji Pragiwaksono gitu ya Kita usahakan Sedikit lebih beda Daripada Sedikit lebih baik Nah ini Saya sepakat banget Dengan mas Panji Kenapa Karena memang Ketika kita menjadi Sedikit lebih beda Kita bakal menjadi Dilirik oleh orang Nah Terkait dengan Kita udah beda Nah setelah kita udah Memiliki sebuah Perbedaan dengan yang lain Diferensiasi dengan produk lain Baru kita Masukkan nilai-nilai Yang lebih baik tadi Jadi Mau gak mau Dua hal ini harus kita miliki Jadi gak bisa salah satunya Karena misalkan kita Mau usaha kaos nih ya Bikin kaos Orang-orang udah pada bikin kaos Udah pada bikin sablon Kita udah Punya beda nih Misalkan Bikin kaos tentang Jenis-jenis kayu Misalkan itu beda banget Tapi kan Itu segmented banget Nah itu Bisa kita Kita bangun Untuk Lebih baiknya lagi Kita Coba riset lagi Ini si kaos ini Udah beda Terus Siapa nih yang akan menjadi pembeli tersebut Apa namanya Nilai value-value Apa yang akan kita tanamkan Ke produk yang Berbeda kita ini Apakah value-nya dari bahannya Misalkan Atau value-nya dari Cara penjualannya Atau dari value Dari desain-desainnya Nah itu Bisa kita Tanamkan Jadi step by step-nya Kita cari dulu Hal yang unik dari kita Dibanding dengan orang lain Nah setelah itu baru Kita Apa Kita taburi bumbu-bumbunya lah Kita Kita percantik produk kita Dengan value-value yang kita miliki Untuk Memperkuat brain kita juga Kayak gitu Gitu sih Kalau terkait dengan sedikit lebih baik Atau lebih beda gitu ya Mas Bagus Atau dari Mas Bagus sendiri Kalau ada tanggapan juga Silahkan gitu Kita berdiskusi santai aja Karena Bukan berarti Saya yang udah Berwirausaha Udah menjadi pembicara disini Juga lebih tahu gitu ya Karena ya Saya juga masih belajar Dan akan terus belajar gitu Dalam berbagai kesempatan Dan bisa aja Justru saya bakal dapat Lebih banyak insight nih Dari teman-teman Di diskusi pagi hari ini Gitu Mas Bagus Bener-bener Mas Bagus Oke ada lagi Mas Yoga Boleh? Boleh Ya silahkan Mbak Siap-siap Oke Ini dari Mbak Desti ya Terkait dengan Penentuan harga Nah jadi Untuk kita menentukan Apa namanya Si harga produk kita juga Jangan sampai kita Cuman berdasarkan Piring doang gitu ya Jangan sampai kita Berdasarkan insting doang Kita jual murah aja nih Supaya banyak yang beli Atau Kita jual mahal aja nih Supaya Yang belinya Yang orang-orang kaya Misalkan segmennya Yang menengah ke atas gitu ya Nah kita gak bisa Cuman ngandelin insting doang gitu Insting tetap kita Pakai Tapi untuk memperkuat Perhitungan yang memang Sudah kita lakukan gitu Jadi Untuk menentukan harga ini Mbak Desti Atau teman-teman yang lain Harus tahu dulu Bagaimana Cara menghitung Harga pokok produksi tersebut Harga pokok produksi Dari produk kita gitu Misalkan Mbak Desti jualan Apa namanya Somai gitu ya Atau baso tahu gitu Kalau di Bandung Nah Mbak Desti Hitung tuh Bahan bakunya berapa Kemudian Apa namanya Biaya untuk Membayar si Koki nya berapa Nah itu Kita hitung Kemudian Usahakan rumus Dari si HPP ini 60-40 gitu Jadi Jangan sampai Si Si HPP lebih besar Daripada Harga jual gitu Jadi Usahakan Kita HPP nya tuh 40% dari harga jual gitu Misalkan Harganya 100 ribu Ya 40 ribu tuh Untuk biaya produksinya gitu Jadi Kita dapat keuntungan Apa Perbandingannya seperti itu gitu Untuk lebih jelas Terkait dengan HPP ini Juga bisa Mbak Desti Atau teman-teman Searching juga gitu ya Untuk lebih detailnya Karena Perlu panjang juga Untuk terkait Membahas terkait Harga pokok produksi ini Intinya disitu Jadi kita sesuaikan juga Memang produk kita ini Kita pasti tau lah ya Produk kita kualitasnya seperti apa Punya value kayak gimana Dan Apa namanya Pantas untuk kita Beri nilai seberapa Itu kita yang tau gitu Dan itu Balik lagi kita harus tau dulu Segmentasinya Mau kemana gitu Mau dijual ke siapa Ketika kita misalkan Punya produk yang emang premium Dan emang misalkan Limited edition Nah itu Bisa kita jual lebih mahal Itu Yang penting kita udah punya Segmentasi yang jelas gitu Kita misalkan segmentasi ke Kalangan suatan gitu Tapi Emang produknya terjamin Ya itu Bisa juga kesana Dimahalin gitu Kalau misalkan lebih murah Juga bisa juga untuk Ya misalnya Pakai teori-teori Apa Pengusaha-pengusaha Cina lah gitu Dia mementingkan kuantitas gitu ya Daripada kualitas Kayak misalkan Kita di lingkungan kita Wah udah banyak banget Produk-produk Cina Yang bersebaran Di lingkungan kita Dan itu Kebanyakan gitu ya Kebanyakan produk Cina kan Ya bisa Dalam tanda petik Kualitasnya tidak lebih baik Dari produk yang lain Nah itu Karena memang mereka Mengedepankan kuantitas gitu Itu juga tidak masalah Yang penting kita memang Mampu untuk melakukan itu gitu Kalau misalkan kita mampu Untuk menjual mahal Eh Menjual murah Dengan kuantitas yang banyak Itu it's okay aja Yang penting Penjualan kita terus berjalan Gitu Kalau misalkan Kita menjual dengan harga mahal Dengan kuantitas yang dikit Itu juga bisa juga Cuman emang Perputaran cash flow Atau perputaran uangnya itu Akan sedikit lama gitu Dibanding dengan kita yang menjual Dengan harga yang murah Dan banyak kuantitasnya Kayak gitu Gitu Mbak Desti Ada yang kurang jelas Atau Boleh ditambahin Dari teman-teman juga Kalau misalkan ada teman-teman Yang kurang sepakat Juga boleh aja gitu ya Disini saya santai banget Saya seneng banget Malah kalau ada yang misalkan Punya pandangan berbeda Kita bakal Nemuin ilmu baru gitu Gitu Mbak Desti Terkait menentukan harga ya Voleh Voleh oke oke, siap mantap, ini pertanyaannya keren Mbak Nindia, nah ini gimana caranya kita lebih peka untuk menangkap peluang dari memang lingkungan atau daerah kita tinggal misalkan di pelosok gitu ya, di desa, saya juga sebenarnya tinggalnya di kampung gitu ya, di desa dan itu daya belinya juga kurang tapi, nah gimana caranya kita mengolah kepekaan ini, balik lagi kita benar-benar harus mengolah critical thinking kita gitu, cara berpikir kritis kita seperti apa gitu, jadi memetakan apa yang kita lihat, kemudian menemukan sesuatu yang akan kita manfaatkan gitu ya, misalkan saya tinggal di kampung gitu ya, di kampung saya di sebuah kampung di Jawa Barat di lingkungan saya itu ada banyak sawah-sawah nih banyak sawah, kemudian masih di dalamnya masih, ya belutnya masih produktif, teman-teman tau belut lah ya itu belut bahasa Indonesia kan ya ya belut, jadi misalkan, nah saya memanfaatkan sawah tersebut, kemudian mencari belut bersama teman-teman saya dulu gitu ya nah, kemudian saya jual, nah saya jual nggak di tempat saya, karena misalkan daya belinya kurang, itu bisa kita jual secara online gitu, karena memang sekarang udah jamannya online, serba daring gitu ya, kita jual online, kalau misalkan online udah kita lakukan, terus kita juga perlu, apa, tambahan penjualan lagi kita coba jual ke memang daerah di seberang kita gitu, atau misalkan ke kampung sebelah gitu, atau ke kota-kota sebelah nah itu bisa kita gunakan juga untuk cara menjualnya gitu, jadi yang penting kita bisa memetakan terlebih dahulu nih, apa potensi yang ada di lingkungan sekitar kita, kita coba tarik kesimpulannya, kita coba manfaatkan, kayak gitu, jadi misalkan di lingkungan, atau ada di lingkungannya lain nih teman-teman, ada lingkungannya itu dekat sama, apa namanya, tukang, ini tukang kayu gitu kan, suka ada sisa-sisa apa, sisa-sisa untuk serutan kayunya itu bisa kita manfaatkan juga misalkan membuat kerajinan dari serbuk-serbuk tersebut gitu ya, misalkan itu juga dijadiin daleman sebuah boneka, kan itu bisa juga gitu jadi, ya balik lagi untuk mengasah kepekaan ini, kita harus banyak membaca gitu, jadi membaca ini bukan cuma baca buku, baca buku juga harus gitu ya cuman ya kita harus lebih banyak juga membaca apa yang memang kita lihat, apa yang ada di sekitar kita gitu, karena ya apa pendidikan agama juga mengatakan gitu ya, justru ayat-ayat yang inilah lah yang lebih banyak gitu ya, ayat-ayat lingkungan lah yang lebih banyak ayat-ayat yang ditunjukkan oleh alam atau lingkungan sekitar kita yang lebih banyak daripada ayat-ayat yang memang tercantum di sebuah kitab itu menjadi sunatullah juga gitu ya jadi, ya banyak-banyak kita membaca lah membaca lingkungan sekitar kita membaca peluang apa yang ada, kayak gitu nah, untuk menjualnya itu bisa kita kembangkan lagi seperti apa, seperti yang udah saya sampaikan barusan kayak gitu Mbak Nindi sama-sama ada lagi masih juga boleh Mbak Dwi ya, ya, oke, oke oh, oke oke, itu aja Mbak Dwi oke siap ya, makasih banyak Mbak Dwi atas pertanyaan dari temannya dan makasih udah menyampaikan gitu ya pesan dari temannya ini nah, ini menarik gitu ya terkait dengan si reseller ini juga saya juga sempat beberapa kali menyusun sebuah program untuk reseller parfum kids adventura tadi gitu ya nah, jadi ketika ada orang yang udah tertarik dengan produk kita dan ingin menjualkan kembali atau ingin menjadi reseller itu itu menjadi sinyal positif banget buat usaha kita gitu bahwa berarti usaha yang udah kita jalanin itu banyak loh peminatnya dan ketika ada orang yang ingin menjadi reseller dari produk kita itu udah-udah keren banget gitu itu udah udah disukai lah gitu udah-udah banyak disukai sama customer kita gitu nah, ketika ada permintaan orang atau teman kita ingin menjadi reseller kita nah, kita coba buat format untuk si reseller ini gitu jadi ini banyak sekali teori-teori atau metode-metode caranya untuk menjadi apa namanya membuat ketentuan bagaimana supaya apa ketentuan menjadi reseller produk kita itu bisa teman-teman juga komparasi atau benchmark gitu atau bandingkan coba teman-teman atau temannya mbak ini coba kasih tau untuk coba kamu cari beberapa program reseller dari produk-produk yang lain misalkan reseller dari spirulina gitu atau skincare gitu atau misalkan reseller dari produk-produk tupperware gitu atau reseller dari produk-produk baju atau reseller dan lain-lain nah itu informasi tersebut dikumpulkan ketentuannya seperti apa syaratnya seperti apa kemudian benefitnya apa aja nah itu baru kita bakal oh saya mah lebih cocok kayak gini nih syarat-syaratnya kayak gini misalkan kalau kamu ingin jadi reseller minima beli produk saya dulu misalkan 12 piece gitu nah itu beberapa syaratnya kayak gitu atau misalkan sebelum menjadi reseller teman-teman harus daftar online dulu untuk ya kita karena kita udah bergerak di bidang digital gitu kebutuhan akan data dan informasi itu sangat bermanfaat banget gitu jadi usahakan buat teman-teman yang udah memiliki program reseller atau baru ingin membuka program reseller yang ingin mendaftar menjadi reseller teman-teman datanya tuh bener-bener di set di database teman-teman gitu atau misalkan buat google form untuk pendaftaran dan sebagainya gitu jadi yang pertama ya untuk membuka program reseller ini harus tahu dulu orang-orang membuka program reseller ini seperti apa gitu baru kita komparasikan kita reduksi lagi nih oh ini cocok nih sama saya oh ini metodenya sama sama saya bisa dilakukan gitu ya nah itu bisa kita apa namanya bisa kita adaptasi gitu metode-metode dari reseller reseller yang memang produk-produk lain sudah ada kayak gitu gitu mbak Dwi ya terkait dengan untuk membuka reseller gimana mbak Dwi ada yang mau ditambahkan lagi atau cukup jelas oke boleh mbak Agatha siap gimana oke bagaimana cara merubah mindset setelah yang memang sebelumnya udah kita rencanakan gitu ya udah kita tentukan nah terkait dengan merubah mindset ini sebenarnya terkait dengan mindset ini kita juga gak gak saklek mindset kita di awal kayak gini kedepannya harus terus seperti ini gitu ya itu gak saklek gitu gitu saya juga mengalami hal ini gitu ketika misalkan mindset saya mendirikan konveksi ini awalnya ingin ke depan pengen membuat sebuah garmen gitu pengen besar-besar-besar ternyata ketika saya bertemu dengan karena kemarin sempat ikut juga lomba wirausah muda pemula berprestasi dari Kemenpora nah ketika saya di juri di apa namanya finalis itu dapat masukkan juga dari salah satu juri Pak Dwi Purnomo itu salah satu aktivitas wirausah juga di Bandung dosen UNPAD nah itu beliau menyarankan bahwa ketika kita memiliki usaha jangan cuma mimpi besar-besar-besar gitu tapi bagaimana kamu memikirkan bahwa memiliki usaha itu yang menjadi usaha atau brand yang paling dekat dengan masyarakat gitu karena ketika kita udah memiliki apa namanya usaha atau brand yang memang udah dekat dengan masyarakat atau dekat dengan customer kita otomatis pendapatan juga akan meningkat gitu nah itu wah mindset saya kerubah gitu disitu jadi untuk apa terkait merubah mindset ini gak apa-apa karena memang mindset ini didamis tapi dengan kita memiliki mindset di awal itu udah bagus banget gitu nah ketika kita berdiskusi dengan orang lain kita mendapat insight-insight baru itu bisa kita sesuaikan lagi mindset kita ke depan goals kita mau seperti apa gitu jadi terkait dengan mindset terkait dengan goals ini sangat dinamis gitu ya keberjalannya seperti apa namanya bukan seperti tergantung dengan memang perjalanan usaha yang kita lakukan gitu kan misalkan kita punya mindset membuat usaha kita goalsnya kesini ketika ada apa situasi yang merubah itu ya kita rubah aja yang penting apa yang kita rubah itu gak merusak apa yang udah kita bangun sedari awal gitu jadi perubahan-perubahan itu malah akan menjadi usaha kita menjadi semakin survive semakin berkembang lagi kayak gitu itu terkait perubahan mindset di tengah atau misalkan ketika kita udah jalan ada perubahan itu gak apa-apa itu ada dinamika bisnis gitu ya dan itu kalau misalkan kita udah punya tim ya perubahan-perubahan tersebut akan lebih baik lagi kalau kita misalkan diskusi bersama-sama sehingga kedepannya kita punya goals yang bersama-sama lagi gitu ya untuk penentuan mindset yang barunya seperti apa gitu jadi yang penting ketika ada mindset baru kita terima kita olah kita coba diskusikan lagi baru kita sesuaikan lagi dengan kondisi usaha kita kayak gitu gitu Mbak Agata oke ada lagi mas yoga oke 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 ya terima kasih mas yoga dan terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya gitu ya untuk pagi hari ini kita berdiskusi bersama alhamdulillah saya juga banyak apa namanya insight-insight baru nih dari teman-teman dari keberjalanan diskusi dari pertanyaan teman-teman yang luar biasa itu sebelumnya beberapa ada pertanyaan-pertanyaan baru yang memang memperkaya lagi gitu apa wawasan saya gitu terima kasih buat teman-teman kemudian terkait closing statement saya gak gak close banget sih ya semoga ini menjadi apa pembuka statement untuk ke depan kita terus bergerak gitu ke depannya berwirausaha kita apa namanya membangun jiwa kita kita untuk terus produktif kreatif dan inovatif nah terkait untuk closing statement ini saya mungkin balik lagi ke yang tadi udah saya sampaikan terkait dengan mental dagang tadi gitu jadi ketika kita memang ingin serius ingin berwirausaha kita harus kuat dulu nih mental dagang gimana sih cara ngebangun mental dagang tersebut ya kita harus bisa terus berlatih terus memperbanyak pengalaman memperbanyak jam terbang kita lah di bidang wirausaha kayak gitu karena ke depan justru wirausaha ini akan terus menggeliat gitu ya dan pemerintah juga sedang menggencarkan program-program terkait dengan kewirausahaan jadi akan sangat banyak peluang ke depan kita terkait dengan kewirausahaan ini dan dengan berwirausaha lah kita bisa ya istilahnya dalam tanda petik hidup bebas gitu freedom gitu tanpa terikat waktu oleh ketentuan perusahaan dan sebagainya karena kita yang menjalankan sendiri gitu gitu teman-teman dan buat teman-teman yang masih ingin bertanya boleh di nanti di apa di DM di Instagram saya atau misalkan di email juga boleh nanti minta ke panitia udah punya data email saya dan sebagainya gitu mas yoga terima kasih banyak atas kesempatannya dan mohon maaf bila banyak kekeliruan dari saya salam untuk teman-teman di Jogja yang menjalankan di Jogja Oke, yuk Kita berfoto Iya Abang-abang ya Biar fotonya pantas Satu, dua, tiga dulu Jawab Sip Ya Amin Amin Yuk Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mitra Keputosan Warahmatullahi Wabarakatuh Nietzsche Warahmatullahi Wabarakatuh J truk 反擊 Warahmatullahi Wabarakatuh ula